Meskipun Jurgen Klopp terus meningkatkan bagian depan tim dengan bersemangat, namun tidak boleh diabaikan perlunya memberi perhatian lebih pada pertahanan mereka. Romeo Lavia menjadi incaran Liverpool saat ini karena gelandang bertahan Southampton itu sedang menjadi target banyak klub selama cendela transfer musim panas. Liverpool harus bertindak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 19 tahun itu sebelum klub lain seperti Atletico Madrid, Manchester United, dan Chelsea mengganggu rencananya. Si Merah sudah sangat berambisi mendapatkan Lavia, namun tawaran pertama Liverpool ditolak oleh Southampton. Kini kabarnya The Red sedang mempersiapkan strategi untuk membawa pemain Belgia tersebut ke Anfield. Alasannya Jurgen Klopp membutuhkan salsa gelandang seperti Lavia untuk memperkuat sektor lini tengah yang menjadi pekerjaan rumah utama mereka. Setelah mereka berada di posisi kelima kelas menakhir Premier League pada musim sebelumnya. Hindari Kritis Lini Pertahanan Penting bagi Liverpool untuk menghindari situasi kritis di lini belakang. Beberapa klub menyadari pentingnya memiliki kedalaman sekuat di bagian tersebut karena cedera yang dialami Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan Joel Matip merusak pertahanan Liverpool. Saat mereka mempertahankan gelar Liga Primer pada 2020-2021. Meskipun beberapa backtengah mereka fit musim melalu, Liverpool tetap rentan di belakang dan kebobolan 47 gol hanya dalam Liga Primer. Performa buruk pertahanan ini dipengaruhi oleh penurunan performa beberapa gelandang, terutama Fabinho, yang sebelumnya dianggap sebagai pilar pertahanan Liverpool selama empat musim terakhir. Maka dari itu, mendapatkan pemain berpotensi seperti Lovia diharapkan dapat membantu mengatasi masalah pertahanan Liverpool. Tentu saja, mendatangkan backtengah tambahan juga menjadi hal yang sangat penting. Namun masalahnya adalah beberapa pemain yang dipertimbangkan sebelumnya tidak lagi tersedia. Stockback Terus Menipis Di Pasaran Beberapa target transfer sudah tidak lagi tersedia di pasar transfer. Sebagai contoh, Kim In-jae telah diakuisisi oleh Bayern Munchan setelah musim yang gemilang di Napoli. Karena Bayern mengaktifkan klausul pembelian senilai 50 juta euro dalam kontrak pemain asal Korea Selatan itu. Sementara itu, Arsenal sudah cepat bertindak dengan menandatangani jurin timber pemain yang sangat serba guna dari Ayak. Levi Colwell sebenarnya masih tersedia. Namun, ia telah menyetujui kontrak baru jangka panjang dengan Chelsea. Dan The Blues telah menolak semua upaya dari Brighton untuk melibatkan Colwell dalam kesepakatan untuk Caicedo. Colwell menjadi penandatanganan impian bagi Liverpool. Namun, kesempatan untuk itu menjadi kenyataan telah hilang. Selain itu, Husko Wardiol, back tengah muda yang dianggap salah satu yang terbaik di dunia dan sebelumnya menjadi target transfer Liverpool, tampaknya tertarik untuk bergabung dengan Manchester City. Tapi, RB Leipzig menolak untuk menurunkan harga yang diminta sebesar 100 juta euro. Oleh karena itu, sulit untuk membayangkan Liverpool memiliki kesempatan untuk merebut kesepakatan itu. Walaupun Jurgen Klopp sangat ingin mendapatkan pemain Kroasia tersebut untuk memperkuat lini belakang timnya. Maka dari itu, satu-satunya yang dianggap cocok untuk Liverpool adalah Romeo Lavia. The Reds harus sigap mendapatkan pemain Southampton itu. Lalu pertanyaannya, apa kehebatan Lavia sampai Liverpool kudu cepat boyong dia ke Anfield? Kemampuan bergerak dengan lincah dan cepat Selama membela Southampton, Romeo Lavia menunjukkan performa yang konsisten, terutama dalam merebut bola di lini tengah dengan rata-rata 7,5 kali per 90 menit. Lavia memiliki keunggulan dalam melakukan tackle dan mampu mencuri bola dari kaki lawan. Ia juga ahli dalam memotong jalur serangan lawan atau melakukan intercept. Kalian Lavia dalam merebut bola menjadikannya gelandang yang ideal untuk tim seperti Liverpool. Terlebih lagi, Liverpool diprediksi akan tampil lebih agresif musim depan dengan menekan melalui lini tengah yang konsisten. Di usia yang masih 19 tahun, kualitas pertahanan Lavia sudah mencapai level elit. Ketenangan dan kinerja baik saat situasi menekan. Selain memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, Lavia juga menonjol dari aspek lain. Ia sangat kompeten dalam mencari ruang dan memberikan tekanan pada gelandang lawan. Setiap kali Lavia mendapatkan bola, ia mampu mempertahankan penguasaan bola dengan umpan-umpan pendek yang sangat berperan dalam membantu timnya mempertahankan kendali atas permainan. Kematangan Lavia dalam menghadapi tekanan telah menyebabkan perbandingan dengan Sergio Basket. Kemampuannya yang tenang seperti itu menjadi hal yang langka bagi seorang gelandang muda dan menjadi daya tarik besar bagi klub-klub elit seperti Liverpool. Gelandang Serbabisa Di samping menjadi gelandang bertahan yang luar biasa, terdapat indikasi bahwa dia dapat menjadi pemain bergaya box-to-box. Lavia telah menunjukkan kilauan kecemerlangannya saat maju, mengendalikan bola, dan menjadi ancaman di sekitar kotak penalti lawan. Kalian Lavia bukan hanya tentang penempatan diri dan teknik, tetapi juga dalam membawa bola dengan dribble. Dia juga memiliki jangkauan umpan yang baik dan visi permainan yang cemerlang. Meskipun penyelesaian bola dan tembakan terakhir Lavia perlu diperbaiki, dia sudah menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan. Tim seperti Liverpool yakin bahwa Lavia memiliki keterampilan teknis yang berkembang untuk menjadi gelandang yang dominan. Jika Lavia mampu mencapai potensinya, tak ada yang dapat menghalangi kemungkinannya untuk menjadi pemain reguler di Liga Inggris. Potensi Diganggu Manchester United Manchester United berpotensi mengganggu rencana Liverpool untuk merekrut bintang Southampton, Romeo Lavia. Pemain berusia 19 tahun ini telah banyak dikaitkan dengan kepindahan setelah menampilkan performa mengesankan meskipun klubnya terdegradasi ke Championship. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Liverpool kemungkinan akan kembali dengan tawaran yang lebih baik, dengan tawaran sebesar 45 juta pound sterling yang siap dikirim minggu lalu. Namun, klub pesaing Liga Inggris Manchester United tiba-tiba masuk ke dalam persaingan untuk merekrut Lavia musim panas ini. Daily Mail melaporkan bahwa United dan klub asing tak disebutkan namanya juga ikut bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Lavia, termasuk Chelsea yang tetap mempertahankan minat mereka. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!